Sebentar Sukma masih siaran, kesiangan gue beli gue susu dulu Sukma Oke Si Cabi baru datang Namanya Sukma apa Cabi? Aduh Ih Rewa Supirnya liwat Salah satu alasan kenapa kita berdua siaran TikTok Karena Oh gue udah begini gak gue ambil? Supirnya liwat Si Cabi itu suka keder Dia masuk Udah inisiatif beliin gue kopi Baik banget ya Baik banget dia Beliin gue kopi udah nih Terus ada paket Dia masukin paket Dia kasih kopi gue Ini kopi Terus dia pergi Kuncinya gak lo ambil? Kunci mobil Pertugas utama dia ngambil kunci mobil ke atas Memang Kalo orang-orang berada tuh di rumahnya selalu ada asisten gitu ya Gue gak mau kalah Nia Bukain dong Berangkas ibu BH Payetnya dijemur Apa dijemur? Ibu mau nari sama bapak Apa dijemur? BH Payet Alah Kalo alah share ya Tinggal di Jakarta gak punya anak buah kapal kayaknya kurang ya Kayak Hah kamu yakin tinggal di Jakarta gitu ya Iya Gue Gue gak jadi Gue tadi itu roleplay Jadi kayak Itu siapa bo Yang kemarin kita pernah ketemu di TikTok award Perempuan Cina cantik yang gue bilang Dia kayak model ya Yang kita pernah live bareng Yang kayak Oh Agnes Agnes yang beli Ferrari itu Iya Agnes Agnes 20 gitu di rumah Gue roleplay jadi dia Emang dia semalam ada? Enggak Tadi kan gue pertama roleplay jadi Louis Terus gue sama pembantu gue jadi Kayaknya dia Vibenya tuh Kayak gitu Iya Agnes Jennifer Aduh capek gue Tapi Tapi semalam 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 orang-orang tuh terpana loh Sama Yolo Sekalian kita perkenalkan Kita punya podcast bertigaan Iya Ingat Bantu Wujudkan cita-cita aku Aku pengen kayak Vidi Aldiano Diundang ke Spotify Wrap Up 2024 Oke Itu goal hidup gue Diundang ke Spotify Wrap Up 2 Wrap Up 2014 2024 2024 2024 Eh gue dua deh Kalau gitu cita-cita gue tahun depan Apa? Oke Kan lu adalah Spotify Wrap Up 2024 Amin Ya kan? Diundang Atas nama Podcast Yolo Bener kan? Hmm Berarti kalau gitu gue ikut juga dong Sama lo Masa lo sendirian? Iya kan bertiga Nah Jadi kita bertiga Berarti gue ikut tuh Satu mimpi bareng sama lo Ya Spotify Wrap Up 2024 Teman-teman aminin ya Itu berarti Sekitar bulan-bulan November Desember Hmm Ya Terus Abis itu Yang berikutnya adalah Gue juga berdoa Dan juga semoga terjadi Masuk dalam nominasi TikTok Award Untuk kategori live Wow Emang ada? Capek banget Dulu kemarin tuh waktu TikTok Award Ngapain sih? Tepok-tepok tangan Sampai kok? Gue gak sumpah gue gak nyimak Ada gila Ada Ada kategori live tuh ada Ada banget Ada banget Oh gitu Ada Terus gue gini Gue tuh ngucap gitu Kan gue liat nominasi-nominasinya Bisa sih nih Gue sama Dave masuk ke dalam kategori ini Bukannya itu kemarin penghargaan TikTok itu untuk yang membuat kemajuan lingkungan Itu sama yang kayak yang tukang ngumpulin sampah gitu Itu kan adalah of the year-nya TikTok Award of the year-nya Iya Gue gak muluk-muluk deh Jangan sampai jadi yang Kayak pemenang utamanya gitu Kalau yang si Pandawara gitu Nah kalau Gue tuh pokoknya udah masuk kategori life terbaik aja Oh life terbaik Ya deh Boleh-boleh Kan itu semangat Kenapa Semangat semangat Iya makanya gue bilang Gue meralat Itu kan mimpi lo ya Who am I to judge No judgment please Ya itu kan mimpi lo Tapi kan lo harus ikut serta disitu Of course Of course Gue akan menjadi Kita akan Kayak bestis gitu Kayak Reisuka Ari sama temennya itu Jadi lo Reisuka Ari Gue temennya itu Ya Ada TikTok star yang duduknya sebelah kita Masa gak tau Reisuka Ari Sebelah gue itu Suaminya bunda itu Bunda Shidi Sebelah sana yang gue bilang ini Aduh itu Yang bajunya bikin sendiri Iya Yang bajunya reboh Reboh Ingat 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 Anak-anak jangan sekarang itu Iya Yang datang dari Jogja pake kereta Iya Tapi kayaknya dia Soalnya kemarin dia berdua-duaan tuh bikin hidung di Korea Hah Itu dia Iya Iya Gue nonton Bagus ya Bukan Bukan bagusnya Itu dia Dia Oh ya Allah Paksa mas FVP gue Gara-gara lo pasti Jadi gila Enggak kali Anyway Tadi yang gue mau bilang adalah Kok mungkin lupa sih Kan kita membahas Oh Sebenernya Acara semalam tuh tujuannya apa sih Iwet Kita ngumpulin klien-klien gitu Tujuannya apa sih Iya Semalam itu kan gini Kalau Kalau misalnya lo di media Atau di bisnis Itu biasanya memang suka ngumpulin klien Untuk yang pertama apresiasi Untuk kerjasama mereka selama ini sama kita Oh Iya kan 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 udah bekerja sama setahun ya kita undang mereka makan nonton ngobrol gitu Terus yang kedua adalah juga memperkenalkan program-program baru yang kita punya di tahun 2024 Kita mau ngapain Sehingga mereka tahu eh gue mau ikutan tap-in sama program lo yang ini Eh gue mau ikutan tap-in sama program lo yang itu gitu Oh Jadi sebetulnya apresiasi sekaligus jualan sekaligus refreshment gitu ya Betul Kita tuh punya ini loh Betul Betul Plus juga semalam tuh objektif yang paling utama sebenarnya adalah memang memperkenalkan kembali MRH Broadcast Media Division Oke Nah terus gue punya pertanyaan Mana duluan Kan semalam itu ada anaknya Siapa tuh presenter botak di Metro TV Bapak Oh Andi Noya Iya Marco Randi Iya ada anaknya Pak Andi Noya Namanya siapa? Marco Randi Marco Randi siaran sama Sarah Penyiaranya Iya Marco Marco Marlo Marco Marco Randi Bukan Marco Marlo adeknya Mereka punya podcast juga berdua Lucu Oh yang semalam? Marco Oh iya Marco sama Sarah kan penyiar hard rock Iya Dada Kalkun Nama TikToknya Hah? Iya account TikToknya Sarah tuh namanya Dada Kalkun App Dada Kalkun Kenapa? Ya udah biar aja Nama juga anak muda Emang begitu Oh Lanjut Gue ganti juga ya Nggak udah Dada basi Kalo gue Lu Nancy Lebih tepat Terus Abis itu Enggak Gue dada Turki Turun Karena dada gue Nggak di atas Nggak di bawah Turun Terus Terus Abis itu Kan mereka suka siaran TikTok juga Sore-sore Iya betul Mana lebih dulu Mereka apa kita siaran Siaran di TikTok Lebih dulu mereka Tapi lucuan kita Karena gini Bo Karena gini Gue tuh sebenernya juga pengen bilang tuh nanti Siarannya mereka itu Sebenernya utamanya di radio Oh Jadi mereka sambil siaran radio Sambil siaran TikTok Tapi di live kan Nah gue pengen bilang Itu harus diputer Kenapa? Selama 4 jam Cuma 1 jam aja Cuma 1 segmen Oh Iya Jadi Kan dulu Kalau misalnya siaran radio Suka ada yang bintang tamu Gonjreng-gonjreng Jamming Nah Itu sebenernya mereka Tujuannya itu Buat Buat Apa namanya Exposing Talent-talent TikTok Yang nyanyi Kan radio kan Musisi Oke Cuma gue bilang Itu diputer Harusnya Harusnya sebenernya adalah Basenya TikTok Supaya dia lebih Lebih Kayak kemarin kan lucu banget kan Lucu Dan gue melihat Sarah sama Marlon itu Marco 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 Sarah sama Marco Lo tau gak Iwet Gue tuh kenal Lo pertama kali Lo seumur Marco Iya Bener Jadi lo menganggap Lo adalah Sarah Tobing Marco adalah gue ya Ya enggak dong Waktu Waktu lo seumur Marco Gue udah di atas Lo Nyomet Oh iya bener Loh Sarah lebih tua Daripada Marco Oh iya berarti Gue Sarah Iya tapi lucu loh Mereka lucu Gue suka Gue suka dengerin Sarah mereka Lucu banget Dan pembawaan dirinya Itu Fun to watch Yes 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 Marco sama Sarah ini Iya Dan Marco nya tuh Bener-bener kayak Apa adanya gitu ya Dia kayak udah Meler Terserah Sarah Lo mau apain Gue ikut aja gitu kan Cakep loh Marco itu Udah punya pacar Iya Lo mau Ntar gue kenalin ya Enggak gitu Nah Polemiknya Polemiknya di dunia Di dunia maya Di internet adalah Marco itu kakak Marlo itu adik Tapi Yang terlihat sebagai kakak Itu justru Marlo Dibanding Marco Itu satu Polemik pertama Polemik kedua adalah Marlo Punya pacar duluan Marco gak punya pacar Terus pacarnya Marlo ini Terkenal Ini G.A.C Gamal Yang gak Bukan Gamal nya dong Kan ada Abigail Ada Cantika Cantika Abigilnya Pacarnya dia Abigil pacaran Nama Cantika Astagfirullah Abigil pacaran Sama Marco Eh Marlo Oh Iya Di G.A.C. G.A.C. gak ada Abigil Masa? Lah kan G.A.C. Gamal Abigil Cantika Kayaknya bukan Abigil deh Nek Lu ngacau deh Siapa Siapa Nama Dia ya Cantika pacaran sama Audrey Bukan Aduh Ruwet banget deh Ngomong sama lu Gue juga Merasa diri gue Ruwet banget deh I cannot keep up men Eh Tadi kan ada dua tuh Oh udah dua-duanya ya Yang satu adalah Apakah Luna Satu lagi Apakah ada wajah lo Di presentasinya Mbak Ria ya Udah ditanya dua-duanya ya Oh udah Betul Nah terus Gue juga mau membahas Edrik Iya Gue mau membahas Edrik 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 tuh bilang begini Kan I compliment him kan Kan gue bikin video Karena Edrik tuh Kalau ngemsi Masih suka orang Salah sangka Iya Panggil dia Dave Hendrik Iya Padahal dia Edrik Chandra Betul Betul Dan lo dipanggil Sebagai Dave Edrik Iya Jadi kan gue Gue bingung Siapa sebenarnya Yang lo mau panggil Jadi Terus gue bilang Edrik Tapi kamu hebat deh Kan dia bikin konten Video-video lucu Setiap hari Setiap hari Terus dia bilang Iya kak Itu tuh Melelahkan Memang Terus dia Dia membahas siaran kita Tapi kakak juga hebat Sama kak Iwet Siaran Kayaknya lebih gampang Kalau siaran gitu Gak perlu pusing Gak perlu pusing mikirin Mau bikin apa Iya Aja ngomong Gitu Live streaming Tapi Hambatannya Dari kakak Live streaming Siaran pagi di tiktok Itu adalah Konsistensi Berarti Tiap hari Kakak harus Komit Waktunya Nah aku gak bisa Kak Kayak gitu Jadi buat aku Kayaknya Yang kakak lakukan Lebih susah Iya Intinya adalah Kenapa gue mau share Ini sama lo Memang Point of view tuh Selalu beda-beda ya Iya The grass Will always Look green From the other side Iya From my point of view Ih Edrik tuh hebat ya Bikin konten-konten video gitu Hebat loh dia Itu tuh susah loh Sementara From Edrik's point of view Itu dia ngeliat kita yang siaran pagi Tiap hari itu Lu lebih susah deh Nek Gak sesusah gue Jadi gue gini Oh interesting ya Memang Kadang-kadang Kalau kita sirik ngeliat kehidupan orang Ya dimaklumi aja Itu karena lo ngeliatnya dari luar Kalau lo ngeliat dari dalem Belum tentu Itu Itu sebenernya Ya berat lagi Dia udah lucu-lucu Bahas segala macem Balik lagi Berat Gak tapi Nyelip dikit ya Nyelip dikit ya Menurut gue ini Balik lagi sama bahasan kita Yang beberapa hari Beberapa hari lalu Soal point of view Bo Intinya adalah Sebenernya topiknya Komitmen dan konsistensi Tapi Dari Point of view Dua orang Tiga orang Apa Dua pihak yang berbeda Satu pihaknya Edrik Satu pihak kita berdua Buat Edrik Konsisten dan komitmennya Adalah membuat kontennya Dia sama-sama Konsisten dan komit loh Tapi Kalau dia Eh kalau kita juga Sama-sama konsisten dan komit kan Cuma kalau buat kita Sulitnya konsistensi komitmennya Edrik adalah Memikirkan ide kreatifnya Untuk VT-VT-nya Sementara kalau untuk Edrik Kesulitan komitmen dan konsistensinya Adalah Masalah waktu Iya ya Tapi sama-sama kita berdua Adalah menjalankan sesuatu Yang konsisten dan komit Ternyata bahasa Jawanya Adalah Sawang Sinawang Bagus sih Apa tuh? Itu kali Maksudnya The grass will always look greener From the other side Oh Sawang Sinawang tuh Artinya itu Iya Buat nama anak kembar tuh Jadi kalau laki Marco Marlo Kalau perempuan Sawang Sinawang Bagus tuh Sawang Sinawang Iya Iya Bagus Kalau dapet topi Gue gak dapet topi Kok si Rikan Marlo Ih kenapa Marco Iya Si Marco tuh Kalau live Dia suka kan malam gitu ya Pulang siaran dia live-nya Sambil makan Terus abis dia makan Dia main game Oh Oh gue pernah liat Itu Itu Dia makan dulu Dia makan Iya Suka ada kucingnya lewat-lewat Gitu kan Iya Iya Dan dia Dan dia Apa namanya Bukan Dia itu berarti Clientnya Adek gue Adek gue kan Real estate agent Nah dia Clientnya Adek gue Dia beli apartemennya Malala ya Nggak bisa ngomongin harta orang kali Iya Iya kan Soalnya yang dia ceritain selalu adalah Kalau di siaran tuh adalah Siaran radio tuh apartemennya Soalnya gue inget ketika lu ngomong kucing Karena I think he love his cat so much Yes Jadi kalau dia pergi keluar kota Atau dia lagi main game di rumah Kucingnya ilang Itu yang nyari keliling komplek Adek gue Hah? Kucingnya pergi sendiri Nggak ngomong-ngomong Ini namanya juga kucing Dan kucingnya katanya kucing mahal Iya Kucing mahal Jadi adek gue tuh di grup whatsapp Ibu-ibu yang nyariin Aduh ibu Ini kucingnya pak ini Ilang Ntar ada di rumahnya siapa Gitu Masa Iya Sementara ya Lo kebayang ya Adek gue tuh komitmennya dia terhadap pekerjaannya Sementara adek gue itu takut kucing loh Dia itu liat Kepegang bulu kucing bisa pingsan loh iwat Tapi dia bantuin nyariin Iya Dia literari pingsan loh Bukan yang Geli-geli takut Nggak Dia pingsan Flok Drop that Oh my god Terus begitu ketemu Dia apain Iya enggak Dia cuma bilang Pak ada disini ya Saya nggak bisa bantu angkat Karena saya nggak bisa pegang kucing Saya pingsan nanti pak Mendingan mana Oh ada petopi juga Geli ya Iya Sawang Sinawang Terus Apa ya Terus gue tanya sama Edrik Lo tau kan Gue dengan pertanyaan-pertanyaan Terus gue tanya Oh Edrik maaf ya Aku pengen tau Terus Where did you make How did you make money From creating content Gue tuh selalu penasaran kan Ini konten-konten creator gitu Bikin-bikin konten kayak Edrik gitu Dapet duitnya dari Dimana Apakah dengan bikin konten Terus job nge-mc nya jadi banyak Karena bikin konten Sebagai sarana dia promosi Gitu Tau apa gitu Terus dia bilang Iya dari klien kak Bless you Thank you Terus Iya dari klien Ada klien yang reach out Product placement Nah sebetulnya kan itu juga yang dilakukan oleh MRA semalam kan Mencoba mencari klien untuk product placement kan Iya 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 benar Tapi Kalau kemarin tuh gue juga Beberapa waktu dulu gue sempet ngobrol juga tuh sama Denk Menteri Ceria Sama terutama Melania sama Edrik Karena mereka dua yang konsisten sekali bikin konten-konten kayak gitu kan Ya Ayu sama Luna juga sih Terus gue tanya gitu Bo Melani terutama Kan Melani punya podcast itu kan Youtube itu kan Gue tanya Gimana Lo udah jualan belum Si Youtube lo gitu Apakah Apakah Sudah ada klien yang Kayak misalnya Built in setahun Gitu gue tanya sama dia Belum sih Bo Tapi ya satu-satu Adalah puji Tuhan Dia bilang gitu Terus kalau kayak gitu Apakah lo menjadikan itu sebagai kayak sumber pencarian lo Gitu Dia bilang Enggak sih Kalau gue Menjadikan itu Sebagai Window gue Etalase gue Dia bilang gitu Terus Edrik mengiakan Iya Karena Banyak video-videonya dia Itu yang membuat klien tertarik Untuk hire dia Oh lucu ya Oh lucu 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 Sehingga akhirnya Kemudian dia justru Dapet job MC nya tuh Karena Kok Edrik Aku suka lihat Video TikTok nya Video Instagram Reels nya Gitu Kalau kata mereka Jadi itu kayak Ya kayak Sarana jualannya mereka Ya gue kan selalu penasaran aja gitu How do they make money Yang gue kecewa adalah Edrik gak nanya balik ke gue Oke Kayaknya gini ya Lu kayaknya mulai harus mengikhlaskan Bahwa gak semua orang tuh kayak lo Kalau nanya ditanya balik gitu Iya Lu senangnya gitu Iya Mungkin Kalau lu gimana Dave Coba gue yang mewakili Edrik deh Kalau gitu ya Kalau kak Dave sendiri gimana Dari siaran gitu Apakah sudah ada klien Mulai ada Sama dapet duit dari koin-koin itu Drik Jujur ya Lah waktu gue jadi tamu podcastnya Melanie ditanya Terus juga gini Udah dapet berapa Gue jawab Berapa emang dapetnya Coba Lu mah gitu Sistemnya tebang pilih Kalau Melanie yang viewers lebih banyak Lu kasih tau Ya udah pasti Oh nih Tutupan megahnya Edrik Tutupan megahnya Edrik Please don't hate him for this Tapi He means well He means well Terus dia gini Tapi bagus deh kak Aku seneng kak Iwet punya Siaran pagi sama kak Dave Akhirnya Orang jadi kenal dia siapa Kan dia kalau sama Menteri Ceria tuh Biasanya gini Eh Menteri Ceria tuh ada Luna Ada Ayu Ada Edrik Ada Siapa sih Siapa lagi Ada Luna Maya Ada Ayu Dewi Ada Edrik Ada Melanie Ricardo Sama siapa Satu lagi tuh Siapa tuh satu lagi Kan orang gak kenal Sama siaran pagi sama kade Orang kenal Masih Iwet Dan Katanya Iwet punya sesuatu Yang bisa dia banggakan Kan engagement acaranya kakak Bisa dibanggain Iya 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 Gue iya Gue jual lagi Fuck Ada yang bisa dia banggain Makanya lu juga kalau main Iya Sadar diri Jangan sama yang terlalu terkenal Semua Lu nya gak terkenal Jadinya Joplang ya Pede Pede banget ya Pede banget Itu siapa temennya Itu Mereka berlima ya Berempat kita tau ya Satu lagi siapa Apa ya kerjaannya ya Tapi ya Setelah gue pikir-pikir ya Temen-temen gue tuh pada Baik-baik banget loh Mau temenan sama lu Walaupun lu nobody Iya Satu itu ya Terus yang kedua tuh Mereka juga berusaha loh Ngangkat gue Iya Bener loh Mereka tuh bener-bener Berusaha banget Ngangkat gue supaya kayak Biar si Iwet tuh gak rendah diri Gitu kali pikirannya ya Bo ya Iya Nah Makanya Makanya Terlepas dari katanya Judes banget mulutnya Edrik Tapi Fakta bahwa Edrik sama Luna semalam hadir Ke acara company lo Iya Itu kan cuman mau support lo Iya Those are real people lo Those are real friends Banget Those are real friends Banget Itu temen sejati Iwet Banget Setuju gue Gue sampe gini Gue sampe gini Gila Gila gue sampe Oh my god And they stay Iya And they stay Wah gila sih Good people Gila Gue bener-bener kemarin tuh udah pengen nangis sebenernya Begitu ngeliat mereka dateng tuh gue kayak Oh my god True friend True friend Gila sih Bener Gue setuju Gue setuju Aduh Gitu ya Soalnya Udah Lo gak kapan ikut ya Bareng sama gue juga ya Mana Itu geng menteri ceria Lucu banget mereka Bener Baik kok mereka hatinya Minder gue nek Jangan Biar kita tuh Ini apa namanya Jadi Jadi kita tuh kumpulnya Rame gitu Ya boleh Nanti kapan-kapan Ntar gue ajak ya Gue ajak Merekanya mau gak sama gue bok Mau 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 Mereka pasti juga ketawa-tawa sama lu Suka Pasti Sekali-sekali ya Ngumpul sama tante-tante Budhe Aduh Ya Allah Tuhan Ya Allah Tuhan Berarti Geng menteri ceria Yolo Mom sweet mom Waduh Rame banget Kita Kita sudahi Ya teman-teman sekalian Kebersamaan Jumat ini Terima kasih Hari Jumatnya Kita gak punya hutang Kita sudah siaran pagi hari ini Ya Silahkan dilanjutkan Sisa harinya Kamu mau ngapain Jumat ini yang Aku ada meeting aja sama ke kantor Satu Meeting sama Pak Arga Enggak Pak Arga udah dong kemarin Pulang duluan Pak Arga Kenapa tuh gak lo tanya Gue tuh tadi mau kenalin Pak Arga sama Engie Gue udah siapin si Engie deket gue Lu deket sini Gue mau kenalin sama kliennya si Iwet Gue bilang gitu Gak ada yang sangpun Gue bilang gitu Lu jangan Jangan flirting ya Gue gitu Pas dia Udah gak ada Dia tau Mau dijual sama lo Ih gila lo Terus Kita enteng ngomongin ya Ada timnya disini lagi nonton Mampus gak lo Gak ada Siapa kita ditonton Pak Arga Oke Guys terima kasih banyak Maafin ya Tadi aku kesiangan Tapi untung masih bisa kecap setengah jam Nanti kita ketemu lagi hari Senin pastinya ya Enjoy the rest of your day Have a beautiful Friday everyone Get off your phone Live your life Thank you Thank you